Hi everyone, my name is Mylan, and today we are going to talk about adjective to describe characteristics, whether it is physical characteristics or personality traits. Okay, jadi hari ini kita mau bahas tentang adjective, tapi khusus untuk mendeskripsikan karakter. Apa yang akan kita bicarakan di video kali ini? Kapan digunakan? Bagaimana struktur grammernya adjective? Kita akan membahas contoh adjective yang digunakan dalam physical characteristics. Contoh adjective yang digunakan untuk menggambarkan personality traits. Kesalahan umum, ini terbalik kesalahan umum dulu ya. Kesalahan umum yang sering kita temukan saat kita membuat kalimat menggunakan adjective. Dan yang terakhir penggunaannya dalam kalimat. Oke, jadi kapan adjective ini digunakan? Kata sifat ini digunakan? Digunakan saat kita mau mendeskripsikan karakter seseorang, karakter fisik dia, ataupun karakter dia, karakter pribadi dia. Oke, strukturnya seperti apa sih? Let me annotate it here. So, strukturnya itu subject. Pertama, terus diikuti oleh verb to be, dan kemudian ditaruh adjective di belakangnya. Contoh kalimatnya, Liam is handsome. Handsome adalah kata sifat yang menggambarkan karakter fisik dia. Oke, dan ada lagi cara yang lain untuk menggambarkan fisik seseorang, ataupun personality dia. Subject, verb to be, terus diikuti oleh artikel a or an. Setelah itu diikuti oleh adjective, dan terakhir harus ada kata benda, atau noun. Oke, so, contohnya, Liam is a handsome man. Jadi, kita lihat bedanya ya. Di sini ada artikel a, kemudian baru diikuti handsome, dan ada sifat, dan jangan lupa di belakangnya ditaruh kata benda. Oke. Miss, kalau misalnya nggak dipakai in man, bisa nggak? Nggak boleh. Liam is a handsome, handsome what? Oke. Jadi, harus selalu diikuti kata benda di belakangnya. Oke, dia nggak boleh stop. Kalau cuma mau dibilang handsome doang, ya, kalian gunakan yang kalimat di atas ini. Liam is handsome. Cukup itu aja. Oke. Oke, let's move on. Oke, physical characteristics. Contoh, kata sifat untuk menggambarkan karakter fisik seseorang. Di sini ada short, ada tall. Short versus tall. Pendek dan tinggi. Beautiful or handsome? Cantik atau cakep? Versus ugly. Agly itu jelek, ya. Contoh lainnya, yaitu fat, gendut. Chubby. Chubby ini kalau bahasa Indonesia kayaknya semok, ya. Terus yang lain, contoh yang lain. Think, kurus. Another example. Strong, kuat, weak, lemah, atletik. Atletik, tubuh yang atletis, ya. Masih banyak contoh kata sifat yang menggambarkan karakter fisik yang lain. Kalian bisa cari tahu, ya. Terus kita akan pindah ke personality traits. Oke, untuk menggambarkan personality, bahasa Indonesia kayaknya personality traits. Untuk menggambarkan sifatnya seseorang gitu. Secara mental. Jadi outgoing, lawan katanya shy. Outgoing itu orang yang sosial, bersosial, suka keluar sama teman. Orangnya asik lah, outgoing. Kebalikannya itu adalah shy, pemalu. Terus contoh yang lain, organized, atau need. Dan lawan katanya disorganized, atau messy. Orang yang suka berantakan dengan orang yang tapi. Contoh yang lain. Normal. Oh, sorry. It's not humble. Normal. Maaf ya, disini salah. Tulisannya bukan humble. Tapi. Saya tambahin disini aja. Weird. Oke. Jadi normal. Kebalikannya weird. Aneh. Oke. Orang yang aneh. Oke. Sekarang kita move on lagi ke contoh berikutnya. Here. Arogant. Orang yang arogant. Dan orang yang humble. Humble itu rendah hati. Orang yang rendah hati. Oke. Oke. Jadi itu contoh karakter personal seseorang. Right. Terus. Sekarang kita bakal bahas kesalahan umum yang sering dilakukan saat ngebuat kalimat dengan menggunakan kata sifat. So, ini contoh yang salah. Tony is a man weird. Oke. Jadi dia kebalik. Dia taruh kata bendanya dulu di depan. Baru sesudahnya kata sifatnya. Kalau kita balik ke peratur, ke drumat, ke yang sebelumnya. Itu harusnya yang ini. Yang benar. Oke. Jadi pertama kita taruh dulu R, tipo E, atau N. Kemudian kata sifat. Baru terakhir ditaruh kata benda. Jangan dibalik. Oke. Terus kemudian contoh kalimat yang salah juga. Shayla is a thin. Oke. Thin, kurus. Harusnya di belakangnya sini ditambahin kata benda. Misalnya, Shayla is a thin girl. Oke. Oke. Misalnya contohnya di belakangnya ditambahkan kata girl. Oke. Kalau nggak ditambahkan, jadinya salah gitu. Jadi yang benar di mana? Shayla is a thin girl. Atau yang ini nih. Shayla is thin. Oke. Jadi cukup ditambahkan, cuman verb to be aja, terus ditambahkan kata sifat sesudahnya. Oke. Nah, sekarang mari kita lihat dalam contohnya, dalam kalimat. Oke. Kita lihat di sini. This is Tom. He is tall and handsome. But he is arrogant and messy sometimes. Tom is a weird man. Because he likes to drink beer with milk. Bayangin nih, orang minum beer dicampur-fusul. Ya, aneh ya. Oke. Ayo kita lihat satu-satu. Let's see one by one. He is tall and handsome. Tall and handsome adalah dua kata sifat atau objectives yang menggambarkan physical characteristics. Karakter fisik. But he is arrogant and messy. Oke. This is his personality traits. Oke. So, kalau kalian bisa lihat di sini, cuman verb to be, sesudahnya adjective. Di sini juga verb to be, sesudahnya adjective. Nah, terus kalau mau ditambahkan adjective terus di belakangnya ada kata-bendanya gimana? Contohnya di sini. Tom is a weird man. Tom is a weird man. Jadi, verb to be, sesudahnya. Coba saya kasih contengnya kalian bisa lihat ya. Jadi, pertama ditaruhkan verb to be, terus kedua article a or an, sesudahnya adjective, baru terakhir dikasihkan kata-benda atau noun. Oke. Kemudian, contoh berikutnya. Ini saudaranya Tom ceritanya ya. Ayo kita lihat lagi satu per satu cara bikin adjective dalam kalimat ya. Short and beautiful. And then, short and beautiful itu karakter fisik dia. Organized. Karakter sifat dia. Shy juga karakter. Humble juga karakter. Oke. Jadi, ada dua bentuk kalimat di sini. Yang pertama hanya dengan to be, kemudian objective. Di sini ada to be, ada article a or an, and then kemudian organize, nah kata sifat. Dan terakhir, kata benda, person. But a little bit shy, ini sambungannya ya. Kemudian, Mary is a humble woman. Di sini juga yang kompleks. Verb to be, article a, and then kata sifat. Kemudian kata benda. Jadi, ceritanya di sini, Mary itu kebalikan dari saudara cowoknya ya, Tom. Kalau Tom itu arrogant, kalau Mary ini humble. So, ini contoh dalam kalimat. Okay. Now I will talk about me. My name is Mylan. I am short and beautiful. I am an outgoing person, but sometimes I am also shy. I am disorganized. And I am a humble girl, too. Okay, itu contoh dalam kalimat. Nah, sekarang, coba deh kalian tulis di kolom komen, ya. Cerita tentang diri kalian. Atau kalian boleh cerita tentang seseorang yang kalian kenal. Mungkin artis yang kalian kenal. Favorit artis. Artis favorit. Bukan favorit artis. Artis favorit kalian. Atau mungkin kalian bisa cerita tentang mama kalian. Atau saudara kalian. Kalian gambarkan tentang karakter mereka. Okay. Jadi, I hope this lesson helps you somehow. Okay. Dan kita ketemu lagi di video berikutnya. Terima kasih. Dan jangan lupa untuk like. Like. Tombol like. Tombol subscribe. Dan kalau bisa di-share. Siapa tahu ada teman yang butuh. Tahu tentang gimana sih cara membuat kalimat. Menaruh adjektif atau kata sifat dalam kalimat. Okay. Bye-bye for now. Bye-bye. 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 Bye-bye.